di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu. Lomba ini dibuka oleh Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat, Kamis 12 Januari 2023. Sebanyak 91 sampan mengikuti lomba sampan tradisional di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu. Lomba dibuka oleh Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat, Kamis 12 Januari 2023. Ketua Panitia Lomba mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Kapuasulu yang telah mendukung lomba ini sehingga bisa terlaksana. Hasil final daripada technical meeting semalam yang dimulai pada jam 7 malam sampai jam 23.30 dengan jumlah total 91 berahu atau sampan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan juga kepada Bapak Wakil Bupati bahwa pelombaan ini selain daripada hadiah dan trofi juga diberikan medali emas, perak, dan perunggu dan dibekali dengan sertifikat atau piagam. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat meminta kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportifitas dan menjaga keamanan selama lomba berlangsung. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, aman, sukses, menjaga keamanan ketertiban, kesehatan. Kegiatan ini adalah untuk memperkuat tali selaturan di kita ya. Jadi tidak usah panjang lebar lah. Karena yang lebih penting ini, sekali lagi saya ucapkan selamat pertanding, jaga sportifitas, jaga sportifitas, jaga keamanan ketertiban utub, supaya kegiatan ini berjalan aman dan sukses dan selimau adalah selimau yang hebat. Wahyudi Hidayat juga berharap melalui lomba ini ke depan muncul atlet sampan yang handal dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.